musik Kota Baru bukan wilayah Kambatan Lima saat ini namanya Kabupaten Kota Baru pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab terhadap kulisi jalan yang ada beres bukan suatu ada masalahnya di laburan jaringan pada ada surat kabar pada masuk TV ya betul betul itu kondisi kondisi yang sebenarnya tolong beritahu nah sekarang pertanyaannya gini itu tanggung jawab ini siapa Kabupaten Kota Baru kan setuju artinya ada bingung ada bingung kabupaten Kota Baru artinya kalau begitu caranya mari kita berubah kita berubah kalau itu bukan mempermasalahkan artinya kondisi kita yang seperti ini makanya saya katakan begini kalau kalau daerah yang 12 kacamata ini jangankan menunggu 100 eh 1000 tahun 100 tahun itu tetap seperti ini apa buktinya Kota Baru sejak Tata Anwar sudah mencapai 30 tahun sampai sekarang jalan lingkar dari Pulau Utara ke Pulau Barat ke Pulau Barat ke Pulau Selatan ke Pulau Selatan ke Pulau Timur sampai hari ini tersinggirisan 30 tahun di depan mata itu Kota Anwarupak nah sekarang jawabannya mari kita ambil contoh tanah bungku yang hanya berumur lebih kurang 5 tahun sudah sudah tidur seandainya tanah bungku tidak berpisah kira-kira kayak apa sekarang kaitan apa aja nah itu yang ada bukan artinya asal yang jangan membicarakan penutup pemakanan ya kita becara punggsi sekarang punggsi-punggsi bukan punggsi kalau di wilayah kelompok tengah saya nyumbat terus nakin publik sulangkir sampai ke sana punggsi seperti itu sudah mereka tujuh empat tahun empat tahun kita ekspor seperti itu apa yang dikerjakan pemerintah daerah Kota Barat apa yang dikerjakan mereka itu punggsi oleh karena itu harus berubah harus berubah tidak kalau tidak berubah tidak akan maju tidak akan maju tidak akan maju selanjutnya kepulauan desa marun gaji dari pemerintah daerah sebetulnya kalau kapal desa pandai misalnya kalau desa ulon melalui peraturan desa misalnya kalau dibilangas peraturan desa tentang pelayanan jasa administrasi ada restribusinya sekian 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 bahaya berarti jadi pendapatan desa misalnya ulon membuat peraturan desa tentang biaya tambat kapal di pelabuhan bisa pendapatan terus deh misalnya ulon mungkin peraturan desa tentang pelayanan usaha jasa al-sintan duit terus deh tapi pertanyaannya adakah kapal desa yang mampu seperti itu sehingga ya tadi rasa takut apa segala macam makanya kapal desa itu raja sebetulnya raja dia mampu melaksanakan tugas kalau misalnya mulai KTP apa itu hanya perpanjangan tangan pemerintahan pusat pemerintahan desa ini dilaksanakan gak nah itu kalau udah bertanya para kapal desa pada waktu itu tidak ada satupun kalau desa yang memahami tentang pemerintahan desa makanya di kantor gubernurutura biru pemerintahan umum biru pemerintahan desa nah ada tapi pemerintahan desa ini tidak pernah diceritakan gitu nah jadi tadi apa yang Pak Abdul Rahman ceritakan tentang kepala desa kondisi cairong seperti itu jadi sebenarnya kalau kita kaitkan dengan persoalan kita tidak perlu takut kepala desa undang-undang jelas cuman ya tadi karena yang ada paham makanya yang penting ini bagaimana memberikan wawasan kata beliau tadi kan cuman ya agak sulit juga kita memberikan wawasan ya kan gitu sulit mungkin itu saya menambahkan Pak Abdul Rahman begitu jadi itulah kondisi kita Pak kondisi kita memang seperti itu jadi sulit kita memberikan jadi kan kalau kita ikut kemudian itu kemudian itu mengenai pengkaraan nilai ini secara pribadi bulut sangat setuju dan berpok dari dari ikut dari 안jwani pendukung tidak hanya memakai jaga merasa langsung langsung sedang mereka mendukung kemudian untuk pemekaran ini saya mendukung saya bisa membandingkan antara kita di selama ini ikut Kabupaten Kota Baru perkembangannya itu hampir-hampir tidak ada untuk desa terutama untuk desa Wapura desa Bakalan itu yang saya kecimpor setiap hari disitu kita bandingkan dengan daerah Jawa yang saya pernah ke Jawa desa yang naik terus bulu di sekalian jalannya asfalt kita disini dekat dari Kabupaten jalan-jalan masih contoh pelaburan kalau yang musim panas jertung nyaman dilihat kare gelombang sakit pinggang laju gamat beginannya sakit pinggang melihat kondisi yang ada itu artinya dari kami desa laburan mendukung adanya pemekaran mudah-mudahan dengan adanya pemekaran yang baru dan semoga dalam waktu saya cepatnya bisa terwujud dan dengan demikian mudah-mudahan kesejahteraan masyarakat itu dapat tercapai amin saya kira kita perlu panjang lebar karena yang lain sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain dari desa-desa yang lain cukup terima kasih selamat menikmati selamat menikmati